Simon McManamy dipercaya menukaki Timdas Indonesia Senior dengan durasi kontrak 2 tahun. Hal ini disampaikan langsung Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driono di salah satu hotel kawasan Senayan, Jakarta, Gamisiang. Jokderi Saban Joko Driono mengungkapkan sosok McManamy dinilai memiliki kemampuan mumpuni. Terbukti, McManamy berhasil mempersembahkan gelar Liga 1 untuk Bayangkara FC pada musim 2017. Ini menjadi nilai tambah untuk Federasi Sepak Bola Nasional dalam memilihnya. Selain McManamy, PSSI sempat mendekati pelatih asing lainnya yakni Stefano Cukurateko yang membawa Presidia Jakarta juara Liga 1 2018. PSSI menggodok beberapa nama dan saya tidak bisa sebutkan. Dan akhirnya Simon McManamy fit dengan target yang tadi sebutkan. Dengan catatan dan track record yang bersangkutan, ada note dari PSSI melalui analisis di Departemen Teknik, Komite Teknik, track record yang bersangkutan. Selain itu, PSSI juga menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih Timnas Indonesia U22. Ex-pelatih Bali United ini diberi masa bakti satu tahun atau hingga SE Games 2019 berakhir. Marta Waro, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta.